Kita mau lanjut cari durasi pengapian atau timing pengapian standarnya Jamel dengan kerkas yang udah gue ganti kemarin Hai guys, welcome back to my youtube channel Sebalik lagi di video project Jaya yang gue setelah Kalau di video sebelumnya kalian udah lihat gue ngerakit mesinnya Jamel Mulai dari kerkas, rasio, kopling, dan sebagainya Nah di video kali ini gue mau melanjutin, ngedial sama ngitung timing pengapian guys Nah seperti di video-video sebelumnya gue mau invite ke kalian Kalau gue masih belajar disini Jadi misalkan kalian mau kasih saran Kalian bisa tulis di kolom komentar Biar sama-sama sharing, biar sama-sama belajar Oke guys, nah yang pertama gue lakuin gue mau nyuci rangkanya si Jamel dulu Karena kan kemarin udah diprepelin juga biar bersih Karena udah disiapin di depan jadi kita main app dulu guys Oke, ikutin terus Hai guys, sekarang gue udah di luar Ini dia sasisnya si Jamel dan mau nyuci Gue pake a** tentunya ya, tutorial mencuci Dan disini pake sabun colek Sudah diaduk-aduk sampai berbusa Seperti itu Terus pake spons untuk cuci piring Buka cuci piring emak gue Terus udah deh, eh buyur dulu Nah guys, ini gue udah selesai nyucinya Jadi tadi tuh hujan tiba-tiba tuh dres banget Jadi gue udah buru-buru lari ke dalam Tapi ini udah selesai, udah tinggal dilap-lapin doang Terus udah, udah, udah bersih karena udah diburuh air hujan Terima kasih semesta Wow, udah tinggal dikeringin Udah, udah abis ini kita lanjut nge-dial guys Nah guys, setelah tadi kita udah main basah-basahan Main air, udah ngebersihin rangkanya si Jamel Dan seperti yang gue bilang di awal video Kalau gue mau nge-dial Dan ini dia Jadi dial atau kita mau hitung durasi pengapiannya si Jamel Nah, ini dial setnya udah gue pasang Nah, ini juga gue baru pertama kali masang dial set kayak gini Jadi tadi tuh makan waktunya lama banget guys Jadi agak berantakan takutnya di video Jadi pas udah selesai aja gue videoinnya Tapi nanti akan gue kasih lihat garis besarnya Nah, ini kalian bisa lihat mesinnya Jamel Ini gue taruh di stain engine Jadi kalau kemarin itu gue ketika bongkar pasang itu Naruhnya di bug Para bugnya itu meleot-meleot Oh ya, biasanya kalau orang tuh dikrat gitu Karena gue tuh belum nyari kratnya Jadi gue pikir lebih gampang nyari stand engine kayak gini Dan lebih enak juga Gak usah diangkat-angkat Bolak-balik gitu guys Nah, ini kalian bisa lihat Untuk dial indikatornya Ini dipasang di blok seher Jadi disini tuh ada jarum Kayak jarum gitu besar Nah, dia diletakin di tengah-tengah sehernya Jadi bener-bener di titik tengah seher Cara gunainnya adalah Karena gue mau nyari TMA kan Jadi setelah udah diletakin di titik tengah seher Terus jarum yang tengah ini Yang ada di dial indikatornya ini Itu dia fungsinya buat Nantuin kalau si sehernya tuh udah di TMA Jadi ketika si seher udah di TMA Jarumnya ini dia gak akan gerak Jadi dia akan stay di situ Tapi kalau misalkan dia masih bergerak Berarti dia masih belum di titik mati atas Atau TMA itu tersebut guys Nah, ini gue kasih contoh Ini kan dia udah TMA Ini di 0 Ini gue ke Puterin dulu ke TMB Sehernya Terus kita mau ke TMA-in lagi Nah, ini udah gue goyang dikit Goyang kanan-kiri dikit Dan jarumnya dia stay Nah, ini udah ada di TMA si sehernya guys Nah, kalau misalnya angka 0-nya itu ada di sini Ya, tapi TMA-nya di sini tuh tinggal kita puter aja dari sininya nih Itu bisa diputer Angka-angkanya ini gak gue puter Karena nanti dia akan berantakan lagi Akan lama lagi Nah, setelah kita udah tentuin titik mati atasnya Kita pindah ke busurnya sini Busurnya sini juga ada jarumnya Dan jarumnya ini juga harus lurus di angka 0 Nah, ini jadi kalau pas pastiin busurnya di angka 0 Kita harus pastiin TM-nya ini gak berubah lagi Jadi tinggal dipegang aja magnetnya Ini kan tadi udah gue kendorin kan Ini udah gue kencengin Jadi tinggal digeser Disesuaiin sama jarumnya Gitu guys Oke Nah, baru deh Dikencengin lagi Sudah, ini busur udah di angka 0 Dial indikatornya udah di angka 0 Dan posisi sehernya udah di TMA Nah, abis ini kita mau lanjut cari Durasi pengapian Atau timing pengapian standarnya Jamel Dengan krek as yang udah gue ganti Kemarin pake krek as Zetek dari QTT Stroke up-nya juga udah naik 0,5 Terus juga packing blok bawahnya Ini udah gue tambahin Pake packing tembaga ditambah Packing standarnya Pokoknya total-total packingnya tuh tebelnya tadi 1,4 mm guys Kenapa gue double? Karena pas tadi gue liat Decklirnya ini terlalu tipis banget Di atas sini Jadi harus ditambahin packing lagi Biar gak tipis banget Yaudah, paling itu aja yang gue tambahin Terus sekarang kita mulai hitung standarnya Durasi pengapiannya Nah guys, sekarang kita langsung aja mulai Pengapiannya si Jamel Jadi ngitungnya itu Nih, kalau kalian lihat magnetnya Kan ada pick up ya Nah pick up yang di belakang sini Garis yang di belakang Nih Nih, garis yang di belakang Ini harus sejajar sama Tengah pulser guys Nanti dia harus ketemu di tengah pulser Biar mudah ngeliatnya Di sini gue kasih tanda Pake solasi Sejajar ya sama belakang Pick up-nya ini Dan yang tengah ini juga Ini adalah garis lurus yang sejajar Gue ambil di tengah magnet pulsernya Nah gitu Nah ini harus kita bikin sejajar guys Ini gue putar ya Gue mundurin Nya sampai sejajar Nah Ini udah sejajar Ini tuh posisinya adalah Posisi belakang pick up-nya sejajar Dengan si pulsernya Tuh Nah guys Kalau udah sejajar Ini bisa kita dapetin Durasi pengapiannya si Jamel Ini dalam milimeter Ada di 0,54mm Dan dalam derajat Ini ada di 8 derajat guys Nah ini Dan ini gue infoin ke kalian Kalau hitungan ini Bukan hitungan standarnya Ninja Karena dari langkahnya udah gue ganti Seperti yang tadi juga udah sempet gue sebutin Kalau kerekasnya udah stroke up 0,5mm Terus juga pick-nya kan juga ditambah Diganti juga Makanya Timing pengapiannya udah berbeda Dan kedepannya ini timing pengapiannya Pasti akan gue rubah Akan gue sesuaiin sama Komperasi yang kemarin udah gue bikin Yang 7,5mm itu Nanti akan gue sesuaiin Oke guys setelah kita dapetin Angka timing pengapiannya Si Jamel Ini gue mau Hitung jarak antara pulsar Sama pick-upnya Iya Jadi biasanya standarnya Ada di 0,8mm Sampai 1,2mm Ini coba kita hitung Di 0,8mm Apakah Muat Iya Ini 0,8mm Dan ini nanti kerenggangannya Akan gue ubah jadi 1mm Nah guys Setelah yang kerenggangannya Nanti akan gue ubah Terus gue juga akan Ngerubah di bagian Baut pulsernya sini Bentar ya Buka dulu Nah guys Untuk geser timing pengapian Ini nanti di bagian pulsernya Di bagian bautnya Ini kanan-kiri Akan gue Lebarin Jadi Keluar akan gue lebarin 2mm Kedalam juga akan gue lebarin 2mm Kanan-kiri guys Nih Terus sama ininya juga Dipotong nih guys Nanti biar diratain aja Nih Yang buat tempat bautnya ini Seperti itu Nah guys Nah itu yang akan gue ubah Nanti untuk pengapiannya Dan sekarang Gue mau lepas dial setnya Karena gue mau ngitung Declaren pistonnya guys Nih Oke Lepas dulu Nah guys Sekarang gue mau hitung Declaren seharnya Jadi disini gue akan hitung Dalam 4 titik Yaitu di Titik atas Terus di bawah Di kanan Sama di kiri Nah 4 titik tersebut Nanti akan gue jumbahin Gue bagi 4 Buat Dapetin rata-rata Declarenya Tuh guys Kenapa harus Cari 4 titik itu Gue Karena Sehar ini kan Dia gak stay gitu kan Dia tuh goyang-goyang Guys Jadi Dia bisa aja Di antara 4 titik itu tuh Nanti hitungannya tuh Beda-beda Jadi Gue cari Rata-ratanya Di atas 0,4 Guys 0,4 Terus Ditambah 0,4 Ditambah 0,76 Ditambah Sebelah Sebelah Kanan 0,7 Guys 0,7 Ditambah Sisi Satu lagi 0,6 Yap 0,6 Nah setelah Ditambah Ini gue bagi 4 Guys Jadi rata-rata Declaren Si Jamel Ini di blok Seharnya Ada di 0,6 15 Guys Ini dia Ini akan gue simpen Untuk data Seperti itu Nah guys Jadi udah selesai Ini untuk Hitung timing Pengapinnya si Jamel Gue udah dapet data-datanya Tadi Terus udah tau juga Apa yang mau dirubah Udah Jadi segini dulu Videonya Karena next Ini paling udah tinggal Dirakit lagi Udah tinggal dipasang lagi Ke sasisnya Sasisnya tadi udah dicuci Udah tinggal dirakit-rakit Seperti itu Jadi Sampai sini dulu Video gue kali ini Thank you banget Buat temen-temen yang udah support Udah nonton video gue Sekali lagi Kalo misalnya tadi ada Saran-saran Kalian bisa tulis di kolom komentar Karena balik lagi Gue masih belajar Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Follow Instagram Max Amalia TikTok Max Amalia Oke Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax